Intro Sekarang kita segera mengetahui kira-kira siapakah sosok misterius yang ada di belakang saya Kita bisa lihat Gue juga sama Saya cuma mau ngobrol mas Rambutnya juga sama panjangnya kayak saya Beda-beda loh Lipstick tebal gila Bentar aja Rambutnya 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 Maaf, kalau saya... Bentar, bentar. Ini pada gaya-gayaan. Padahal mata hitam, badan gede begitu jalan. Bodyguard aku kayak gitu. Jadi ini yang anda maksud... Maska kok mas? Ngilde aja orang ya. Ini yang anda maksud adalah bodyguard ugal-ugalan ini. Ya bener. Kemana-mana selalu pakai bodyguard? Terlalu, karena lagi promo film. Ini badannya kayak potongan ayam geprek ya, Oma. Pasangin dong geprek pensul apa? Tenang, abis ini sesat ya. Terangi, segera. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Bisa berdiri di belakang. Bapak-bapak semua. Ke belakang lah. Galak, galak. Galak, galak. Mantap, mantap. Itu galak sisa-sisa laki yang sepulnya. Semua tahun untuk Sharini. Yes. Ya ampun. Mani Sharini hadir kembali dengan sebuah karya setelah pulang dari huru-hara liburan. Ya bener. Anak juga kan dari liburan. Lama banget lah makan anak-anak kayaknya daripada ibu. Iya. Tapi gue sih bingung ya. Kalau gue liburan kayaknya dua minggu pulang kayaknya merana gitu. Dia kayak pergi liburan pulang tenang-tenang aja gitu. Santai, Oma. Iya dia, karena dia liburan di bawah happy. Kalau lu sampai sana liburan marah orang butik teleponan ini. Itu bedanya. Paham. Paham. Oke, sekarang kita akan lihat. Ini ada foto. Boleh silahkan duduk. Ibu, duduk. Silahkan ibu mau duduk gimana. Jangan terlalu capek. Boleh ringis. Aduh. Ibu disini, biar tinggi ya. Biar tinggi, boleh. Itu betul. Biar tinggi. Kita lihat fotonya. Itu kenapa di gigi ada lipstick ya gak ini? Gak, gak ini emang. Layarnya ya, layarnya. Layar. Ibu, ini ceritanya ini tema makeup atau riasan terbaru. Iya, ini di makeupin Benu waktu itu. Benu. Ini cerita konsep makeupnya apa sih ibu? Karena ini sesuai dengan video klipnya gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng. Oh. Suruh beda sama produsernya ibu memakai ponirah terpidana. Ponirah terpidana indangdut guli-guli dangdut. Ya ampun. Ini kalau misalnya dilihat dari riasan mata ini ada namanya gak? Ada judulnya gak? Ini kan bulu mata, anti. Udah gak ada kata-kata lagi abis. Gak, jadi gini. Biasanya trend makeup yang dipakai siar ini itu selalu menjadi pembahasan setiap orang. Ya. Jadi selalu jaman juru jambul. Jambul semua. Ya. Makeup-makeup begini sampai akhirnya keterampilan tangan netizen mulai merajalela. Kita lihat. Ada ya? Ada. Coba dilihat ya. Ini sengaja gak di briefing. Oke. Semoga lekas ketemu jodohnya ya inces. Mereka keterampilan tangan netizen. Ini. Apa gue doang ya yang lihat kok mirip Oji Saputra kata itu. Oke gak ada masalah udah. Cez. Kalau inces ngelihat komentar dari netizen seperti itu. Anda sebagai Anda jangan julid apa yang mau disampaikan untuk netizen? Ini netizen lihat kaos inces. Ya. Anda jangan julid. Jangan sembarangan berperasaan kaburuk. Ya kan? Ya. Jadi. Apapun yang dikomentarkan. Lepas aja gak rasa peduli. Tapi. Ada yang wanggu. Tapi kalau inces. Pernah baca gak? Enggak. Karena kalau posting nih. Misalkan. Kita posting kan. Sekali posting. Komennya aja udah di atas. 505 ribu. Misalkan. Kayak puyeng landa. Ya satu-satu. Harus dibacain. Ternah Denny. Mau ngomong apa ya kan? Jadi gak pernah dibacain. Gak pernah. Kita kenapa suka bacain. Ini omah. Omah gak tau. Kalau incesnya gak pernah bacain. Kalau ingin suka balesin. Dia balesin. Masa bang. Dia gini. Peninggi badan cepet ceritain. Ed Ruben. Ruben ada skor onsu. Peninggi badan. Kak. Terima kasih ya kak. Udah order. Peninggi badan. Dan dia bilang. Gue bales. Kayaknya aku udah gak bisa tinggi lagi deh. Dua usia aku. Gue bales. Ada. 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 Ada online shop. Kredit HP. Hubungi. Ping me. Ya. Plus gue bales lagi. Ya nanti kalau gue mau ngambil handphone. Gue hubungin dulu ya. Gue bales. Gue bales. Kasihnya namanya orang. Lagi jualan. Nasib penjual juga. Dibantu. Abis. Kalau inces. Abis posting. Mesti hempas ke kota satu. Mesti live ke brownie. Abis ini inces ada off air lagi. Kayak puyeng gitu. Baca-baca. Ini kalau off air segala macam ini empat-empat ini dibawah. Enggak ini udah direkam. Cantik udah. Jadi peracara beda. Peracara beda. Peracara beda. Jadi tipsnya adalah saat udah memposting biarkanlah mereka berbicara inces tetap melaju. Tapi tau gak yang akhirnya dikutip sama orang ini adalah kalimat itu. Apa? Anda jangan julid. Anda jangan julid. Kan anda jangan julid itu udah bertahun-tahun nih. Keluar dari bibir lincah ini. Diikutilah oleh. Bibir lincah ini ya. Lincah. Diikutilah oleh beberapa seniman kita. Para artis viral semuanya. Ya kan? Lalu kan ada tuh ya. Ada beneran. Anak jangan bengong. Enggak bukan bengong. Ibu lagi diambil. Badan gua perut aja semua gitu. Kepalanya dipotok. Sabar jangan marah. Kurang liburan emosi. Emosi botok kurang. Oke. Lalu ya. Ada beberapa jargon. Ya. Yang dari zaman dulu. Ketika pecah kongsi. Sama temen duet. Mas Anang dulu. Kan 2011 tuh. Lalu ibu mencetuskanlah bibir lincah ini. Ibu selalu bilang. Alhamdulillah ya. Sesuatu viral lagi. Ya kan? Baik. Ini makeup set close. Belang-belang. Belang. Ngapain sih? Emang ini acara membahas makeup? Ya makeup. Membahas. Mohon maaf. Bang Oji Saputra bisa duduk. Oke. Tunggu. Karena abis ini banyak iklan. Bertubi-tubi. Ini kan acara rating nomor satu. Ya. Benar. Benar. Jadi ibu harus ngomong secara detail. Tanpa editing. Tanpa editing. Iya. Lalu masuklah jargon ibu. Sesuatu. Tuh. Masuk lagi cetal membahang anak. Masuk lagi ibu seperti itu. Itu. Lalu. Lalu ibu pun masuklah. Manja. Lalu. Manja. Lalu. Ada mau tanggapan mungkin ada yang mau menang. Diam. Diam. Lagi promo. Lagi promo. Ini maksud ngomong ada hubungannya sama Vila. Jadi. Ada maksud. Jangan emosi. Jangan dipotong. Habis ini berapa lama lagi gue ngomong. Udah ya ngomong aja dulu. Oke. Terus. Ibu jadi lupa. Oke. Cekuatu. 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 Oke. Ibu rapi. Ibu jangan julir. Nyata di kamera. Oke. Udah kebelakangin aja. Ribet ribet. Udah tuh ya. Masuk sampai mana? Sesuatu. Sesuatu. Terakhir sesuatu. Masuklah. Manja. Iya. Lalu ibu masuk. Lalu ibu kan. Ibu bawa-bawa cantik di Gunung Sapada. Ibu langsung us cita. Usir cantik. Mus. 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 Sana. 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 Abis itu. Ibu masuklah ke kata-kata dari bibi lincah. Apa lagi? Maju mundur. Maju mundur cantik. Lalu ada. Ibu ke tabrak truk, tabrak truk. Apa itu ya? Ibu. Yang tidur, yang tidur di taman. Ibu disolatin ada di sungai, ada di Pemberang, ada di Sate. Ibu jadi pizza, semuanya ibu ya kan, lalu ya abis itu ibu mengeluarkan bibir lincah ini sebenernya gak pernah ngeluarin jargon sih, suka spontan. Lalu bibir lincah ini mengeluarkan maju mundur cantik. Gara-gara foto. Gara-gara foto. Jalan di Paris, di Paris itu. Lalu ada artis, penyanyi, komedian, nyanyi juga. Tapi gue kurang laku lagunya itu. Laku gak sih? Tapi kan gue suka heran, ada lagi yang sekarang ibu suka. Cuco Meong. Cuco Meong. Itu Cuco Meong apa tuh? Cuco Meong. Ya kan suka begitu. Semua anak ibu, dengerin dulu. Akhirnya lahir anak-anak ibu inces ini. Lahir Raja Ratu, manggilnya kan inces. Ada inces ini, inces itu. Lalu ada peri-peri apos, ga apos. Ya kan? Lalu mengikuti bibir lincah ibu. Seperti gini, Shanti. Diam, lagi promo film bentar. Ya. Oke. Shanti. Berapa lama lagi lu gini-ginian? Berapa lama lagi? Bentar, lu tenang aja lu tenang. Kan hari ini rencananya gak pake nyanyi kan bu? Nyanyi, ada gubra-gubrak jeng jeng jeng. Oh nyanyi ya ada. Maksudnya ibu bicara begini ada relatifnya sama lagu gubra-gubrak jeng jeng jeng. Ciptaan Meli Gusla. Oh jadi itu lirik-liriknya dari semua jargon-jargon. Semua jargon dimasukin lah masuk ke dalam lagu gubra-gubrak gubra-gubrak jeng jeng jeng. Tadi lor, saya tau gue gubrak-gubrak pun ada kejadian ya. Yang itu lu roboh ya. Ternyata di sini kan terlambat segmen 1. Di rumah ibu gubrak 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 gubrak. Jari topi lama, jari topi lama, sepatu ini lama. Aduh pusing ibu. Akhirnya ibu selamat juga kan kesini. Selamat. Masuk segmen 2 ya. Oke kita liat. Ada foto liburan. Foto liburan ala inces. Oh my god. Ini baru gua percaya. Eh lu kamerika apaan fotonya pinggir jalan. Hei foto pinggir jalan Ciputat. Ya lu gua memotori pesawat dan tempat duduknya sama gua gedean gue. Gimana gua mau foto. Ada satu yang menarik dari saya tanya. Inces ini selalu memposting tempat duduk dengan nomor yang sama. Benar. Itu satu A. Favorit inces. Favorit. Itu langsung diupgrade sama pesawatnya. Tempat duduk jari ini tuh lebih mahal loh. Tapi gua tuh penasaran loh. Gua tuh penasaran loh. Kenapa? Inces kalo pergi gitu gak mungkin gua pergi sendiri. Pasti sama seseorang deh yang motret-motretin ucung. Julin. 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 Baca. Julin. Mungkin gak sih seorang inces jalan menaju ke udara sendirian. Astin. Tapi kalo gua mah mungkin aja. Karena kalo gua foto gua suka minta tolong. Ambil handphone gue. Sini-sini Ita. Ita kerja maju aja. Lu dua lipat. Rambut baru dipotong kayak dua lipat. Nih dua lipat. Sini li Julin. Mana coba. Julin sini. Anak gak percaya. Bener-bener julid. Artis-artis di belakang gue. Gak mengakui keberadaan gue. Jargon-jargon katanya Syantik. Gak tau bukan dari Syahrimi. Emang julid ya. Mana fotonya. Nih 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 nih. Lu liat nih. Kasih liat ke kamera. Nih gua akan kasih liat ya. Diantara adegan ibu di pesawat. Ibu sholat tayamum. Enggak usah diomong itu. Nih ya. Nih ya. Diantaranya ibu kan bobok maler. Ini pasti ada satu foto tapi 30 kali ngambil nih. Kagak 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 kagak. Nih. Ada foto lagi. Lagi foto ditanggap pesawat lagi foto. Kakinya kurang tinggi. Tanggap aja jadi tinggi. Emang. Kenapa gue edit aja. Iya iya. Tapi dia mah jujur. Nama ya. Tunggu sabar ya sabar. Nih mohon maaf ini. Ini kenapa ya. Ini kenapa ini. Nih dengerin dengerin. Bukan dipuang tuh. Dia lagi nyari. Nih. Sini. Sini. Asal lu. Jadi yang suka moto itu. Itu pra pramugarinya. 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 Oh pramugarinya mau tradingnya seseorang udah pindah di nomor 2. Sudah dia ada ini aja. Dengerin dengerin. Nih ya. Halo prinses. Welcome to Korea. Halo prinses. Yang nama siapa. Halo prinses. Welcome to Korea. Itu pramugarinya. Ulangi. Ulangi. Bentar ya. Ini tanpa rekayasan. Mantah. Halo prinses. Welcome to Korea. Kayaknya udah di edit sebelum dateng deh kesini. Emang julid nih. Julid nih ya. Udah. Sangat rapat. Udah udah. Lu ga usah dengerin dia. Gua aja masih di julid emang nih orang. Jasar. Jasar. Makanya. Altinya julid. Eh eh eh. Kenceng yang ngomong disini. Ini kayaknya. Kenceng yang kain. Kepemirsa kedengeran. Jadi altinya julid itu ya. Temen baik nih. Cantik. Manis. Di belakang. Gak gitu deh aslinya. Gini gini gini. Ngomongin itu julid. Kayak dia. Begitu. Julid emang udah. Nyangka yang buruk buruk aja. Padahal di LA ketemu dia. Gua tinggal di rumah. Dia juga udah tau di mana. Ga mau ngakuin Ude. Apa mau ngomong apa lu ga mau ngakuin Ude. Dasar. Julid. Julid lu. Jadi ibu kemana-mana tuh sendiri. Kemarin doang. Pake ini deh dia jelas. Kemarin doang. Biasanya ada si Ita. Ada si Iwok. Siapalah yang nemenin asisten. Si Elin gitu. Kemarin karena ga ada yang punya visa Amerika. Jadi ibu terpaksalah hempas sendiri. Karena ibu kan dijemput Junita sama Lina. Lu udah kenalkan. Jadi aman. Udah. Udah. Udah bener. Dia bener pergi sendiri. Iya. Iya. Tapi gini. Engga, engga. Tapi gini. Justru ya. Yang kita pengen tau. Inches ini kalo liburan selalu fantastik. Kalo yang ke Eropa yang terakhir sendiri ya bu. Masih Elin. Oh sama Elin. Gimana sih? Iya bener, bener, bener. Ini dasar. Masih. Emang bener-bener lu. Lu. Dasar Julid permanen lu. Yaaah. Julid permanen. Yuk Cez. Coba jelasin. Ini dimana posisinya. Nah ibu lagi kerja anak jam Julia. Oh back up. Shooting back up. Semua baju-baju kan. Ternama di dunia. Ini juga dalam rangka kali kerja sama. Kalo pergi itu tuh koper berapa banyak sih? Kalo winter 5 koper. Hand carry 1, 6 koper. Kalo lagi summer kayak kemarin 2 koper. Hand carry 1. Gitu. Karena ibu harus berganti sepatu. Tas tiap hari berbeze. Paham gak sih? Bang Wendy kenapa kok tiap inches ngomong bang Wendy kayaknya lino gitu. 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 Kenapa? Kenapa? Bro. Gua bukan masalah lino lu bayangin. Pergi liburan bawa 6 koper. Dia liburan apa dagang koper? Bukan. Ibu. Ibu. Ibu menjaga. Ya Iva tau nih desainer hebat. Menjaga kualitas barang-barang kan yang kita bulu gitu. Harus ada box, sikapri lagi. Ada box, sikapri lagi. Apalagi fur. Ya. Kalo fur itu adalah bulu. Kalo bulu-bulunya tertindas. Ya kan hidup. Kalo ini di Romania lagi syuting iklan. Maksudnya incest yang ada kupu-kupu. Nanti kalo kupu-kupunya terbang dalam koper bagaimana? Harus dimasuk ke lembok. Jadi packingnya tuh harus rapi. Rapi satu-satu. Saha. Sepatu juga dia harus bobo shanti. Tapi justru yang boleh gores. Yang dilakukan sama siar ini adalah supaya gak belanja-belanja lagi disana. Itu maksud gue. Iya. Oke. Menter emang lu. Iya. Kalo keluar negeri gak pernah belanja. Gak belanja. Kemarin di LA masuk satu toko, tokonya ditutup. Khusus buat lu doang bercanda. Belanja apa? Ayo jujur. Kapain sih diomong-omongin. Udah lah. Diam aja. Udah menter bu. Sampai tau kan ada orang-orang julid. Iya bener. Jadi cari ini tuh di LA. Masuk toko. Tokonya ditutup bule-bule. Ngantri dulu di luar. Sampai dia udah kelar belanja. Udah selesai. Indonesia menang. Baru udah keluar. Bagus. Best ya? Best. Best ya anak. Kalo ini lagi syuting iklan di Romania. Iklan Lakme. Iya ini. Oh sebutin lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa bu. Gak apa-apa bu. Cosmetik ibu gak apa-apa kan? Bu, tapi budget liburan kayak gitu berapa sih bu? Enggak lah relatif semua orang. Banyak ya Ivan. Tapi pesen tiket aja di rumah gitu. Jadinya biar lebih murah belinya. Gak juga ya. Kemarin dadakan mahal banget. Oh my god. Itu jujur. Kadang-kadang ikut travel fair. Kadang-kadang ibu pake miles. Tapi banyakannya juga enggak sih. Ya Ivan, ya Allah. Kadang-kadang tuh. Udah jangan banyak ngeluh. Udah jangan banyak ngeluh. Terus ye. Makanya kalo mau ke Eropa nih kapal laut. Sekali-sekali coba. Ivan tau lebih hormat. Apa gitu. Ivan. Eh, Sampai Eropa udah segede lu. Ivan Gunawan ini kan temannya itu orang-orang hebat di Indonesia. Banyak orang-orang hebat di Indonesia yang berlibur lebih dari Inces dan Ivan Gunawan. Tapi tak terekspos. Ya kan Irvan? Gak tau. Gak tau. Ya udah deh. Eh, ntar kita lanjut lagi ngobrol masalah. Bajunya pake coklat-coklat kayak suasana-suasana. Eh, tunggu-tunggu. Ini belum iklan kan? Lu ga dengannya hari ini. Maksudnya? Aku mau ngajakin nongkrong di cafe. Oke, ngobrol. Sabar Cez. Ntar Cez. Ada satu segmen khusus film tentang Bobby Gun. Ugal-ugalan. Oke. Apa sih weh? Inces. Aku mau mengajak kamu untuk nongkrong di cafe. Merasakan kopi ala cafe. Lu jangan ngajak dia. Kenapa? Lebih baik kalo lu mau nanya lebih tepatnya. Seperti apa dan kayak apa. Ini iklan Inces Tarabi kak. Ini? Iya. Inces masuklah. Masuklah ke situ. Masuklah sana. Gue tanya mistis. Oke. Terus tanya apa mistis. Aduh Miss. Aduh mereka tuh kenapa ya? Iya. Seru obrolannya tapi ga mau nyajak nongkrong di cafe. Kan enak nih melepas penat selagi kerja non stop kayak gini. Terus jajak pada kopi ga pada mau. Pada sok sibuk. Iya iyalah semuanya pasti pada magar alias malas gerak nih kakak Wendy. Iya. Cuma buat ke cafe. Nikmatin kopi yang kekinian aduh itu ribet banget ya kan. Nih aku kasih tau ya kakak Wendy dan juga manis-manis dirumah kalo sekarang itu udah ada yang namanya ini. Apa? Torabica Cappuccino. Wow. Nah ini Cappuccino nya nih rasanya itu sama bersih sama yang di cafe. Jadi udah ga perlu repot-repot atau ribet-ribet deh ya ke cafe. Dan juga rasanya enak banget. Beneran nih seriusan. Torabica Cappuccino mirip sama Cappuccino di cafe. Pas banget nih kalo aku lagi sama temen-temen lagi pengen ngopi ga perlu repot-repot ke cafe berarti ya. Oh itu udah jelas banget. Oke. Gak perlu repot-repot. Apalagi di cafe. Aku mau Torabica Cappuccino yang dingin banget Miss. Enak nih minum lagi panas kayak gini. Ini kakak setuju banget kalo lagi panas boleh diminum sama yang dingin. Dan juga aku mau jelasin juga nih ya sama kakawi dan juga manis dirumah bahwa Cappuccino ini ya creamy foam nya itu lembut banget terus nih. Yang lebih hebatnya lagi nih ya. Ini juga ada nih yang namanya creamy foam itu selain lembut juga super tebel. Oke. Nah yang spesialnya lagi ada ini nih. Coco granule. Nah coco granule ini terbuat dari coklat asli. Ini spesial banget. Nah kalo gitu aku coba tuangin di Torabica Cappuccino yang dingin ya. Oke boleh. Wah kelihatannya enak banget ya coco granule nya. Lihat nih. Ini terbuat dari coklat asli. Coco granule ini. Ih kalo dilihat ini udah pasti rasanya enak banget Denny. Ah nih aku kasih buat kamu. Aduh. Nah Cappuccino ini tuh ya. Bisa dinikmati panas atau dingin. Jadi bisa sesuai dengan selera kita. Jadi gampang banget. Nah kalo gitu aku ambil yang panas karena kamu yang dingin. Oke kalo gitu. Oke kita coba dulu deh minum yuk. Cobain mangkanya. Enak banget ya. Beneran enak. Enak banget. Krimi pomnya beneran lembut dan tebal banget. Rasanya juga pecah banget. Suka banget nih sama Toro Bica Cappuccino. Coco granule nya bikin Cappuccino ini makin nikmat. Udah deh. Aku ntar ajakin temen-temen buat ngopi di tempat kerja aja. Cappuccino ini juga pasti jadi kopi pilihan aku di rumah. Makasih ya mistip. Udah kenalin aku sama Toro Bica Cappuccino yang enak ini. Hmm sama-sama tapi juga kamu nih harus banget nyetok di rumah nih. Harus kayaknya nih. Harus nyetok yang banyak dan juga untuk manis-manis di rumah. Yang sedang menyaksikan brownies nih. Kalo mau minum kopi eksis dan juga kekinian makanya. Langsung aja nih punya yang namanya Toro Bica Cappuccino. Iya. Karena Toro Bica Cappuccino. Cappuccino ala cafe. Aduh kita akan kembali ya. Tetap nih brownies obrolan manis. Hit.